Bukan goreng kerja, ngapain? Kejaksaan Agung mengaku sampai saat ini belum menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Jaksa Sirusinaga menerima uang swap dari tersangka kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Menurut Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Marawan FND, keterlibatan Jaksa Sirus dalam kasus Gayus belum dapat dibuktikan tim penyidik Polri. Marawan juga menilai pertemuan antara Sirus dengan Gayus merupakan pertemuan biasa dan tidak ada kesepakatan atau transaksi tertentu. Karena itu, pihaknya kini hanya menunggu hasil penyidikan tim penyidik Polri. Kejaksaan Agung saat ini telah menjatuhkan sanksi administratif kepada Sirusinaga dengan mencopot jabatan struktural Sirus menjadi pegawai fungsional Kejagung. Ternyata penyidik independen kan sampai sekarang belum bisa menemukan. Begini, dalam mana itu kan sewaktu ada uangnya, itu kan enggak ada yang ditemukan. Kalau masih di Pasal II memperkaya, ada yang diperolehnya, ini enggak ada. Pertemu-pertemu aja soal biasa itu. Secara administratif, tindakan disiplin sudah dilakukan pada berdua. Kalau kita mau mereksa lagi, karena itu sudah satu rangkaian paket, nanti nebis idem dong. Pidana aja ada nebis idem. Jadi dalam masalah administrasi juga, itu akan berjalan juga. Kejaksaan Agung boleh berpendapat, tidak ada bukti Sirusinaga menerima suap. Namun, salah satu terdakwa kasus mafia pajak, Kompol Arafat, dalam persidangan lanjutan kamis kemarin menyebutkan, jaksa Sirusinagalah yang meminta kasus gayus tambunan, tidak dijadikan perkara korupsi, tapi cukup kasus penggelapan. Ya, seorganisasi ketahui ini bukan ada satu, kan ada dua, ya. Saya ingin menegaskan ini. Ada dua kali membuatkan semua, ya. Yang terakhir siapa yang buatkan semua itu, saya ingin menegaskan. Yang ada perubahan, pasal penambahan, pasal 372. Yang pertarik ayasa di situ kan ada pasal 372, setelah ada jaksa, Pak Sirusinaga meminta pasal 372 untuk dimasukkan di situ. Dan itu saya tidak ada, kan? Saya tidak ada, kan, itu. Nah, itu resume yang beberapa, yang ada perubahan itu. Yang saya tidak ada, itu yang saudara di DDP. Siapa yang yuluh itu? Ya, bukan saya. Jadi yang pertama itu saya tidak, karena itu administrasi, ini semua yang pernah ada di administrasi. Kesepakatan antara penyidik Polri dengan jaksa untuk mengubah kasus gayus dari perkara pencucian uang dan korupsi menjadi perkara penggelapan tersebut, dicapai dalam sebuah pertemuan di Hotel Kristal Jakarta. Namun, kesaksian kompol Arafat tak pernah ditindaklanjuti para atasannya di Mabes Polri untuk menjerat Sirus dan menjadikannya tersangka. Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, Febri Diansah, dilai, tidak jelas status hukum jaksa Sirusinaga hingga kini menunjukkan ada kejanggalan dalam kasus mafia hukum tersebut. Kami khawatir soal Sirus ini ada barter antara kepolisian dan kejaksaan. Jadi, kita curiga betul kenapa tiba-tiba sampai sekarang Sirus tidak jelas statusnya. Pernah disebutkan sebagai tersangka, kemudian tiba-tiba tidak jelas sampai saat ini. Saya kira kalau sudah jadi tersangka, seharusnya sudah non-aktif dan tidak perlu diberhentikan dari kejaksaan seorang jaksa itu. Hingga saat ini kejaksaan agung belum mengambil tindakan, termasuk penghentian sementara Sirusinaga sebagai jaksa peneliti. Karena polisi belum juga menetapkan status Sirus. Tim Liputan Metro TV Pak Uliapohan, Aslim Tajudin, Bun Bun Hutapaya, satu lagi, ada empat orang, yang Maman, Maman Sumantri, semuanya sudah mendapat bebas bersyarat kemarin. Pas kemarin itu dapat bebas bersyarat. Karena memang sudah waktunya penuh dengan perhitungan yang sudah dilakukan oleh dirjen pemasyarakatan yang terlebih dahulu melakukan penelitian dan melakukan kajian. Jadi empat-empatnya pun bebas bersyarat. Kalau begini, bebas bersyarat itu syaratnya juga, kalau ada itu kewajiban kepada negara, dia wajib membayar kewajiban itu. Kalau tidak ada kewajiban, ya nggak apa-apa. Itu bapak ya, Mbak? Itu bapak ada ya, Mbak? Bapak ada tadi di rumah. Udah dari kemarin ya, Mbak? Tanggal 18 ya. Tadi mau wawancara gimana? Belum sih, mau nggak ada janji, nggak bisa dihubungin. Kata-kakaknya sih katanya pas nanti buka puasa gimana? Tama sopirnya. Tama sopirnya. Bang siapa namanya? Siapa, Bang? Bang siapa, 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 Bang Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton